Intro Halo adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online anak Antiochia Kita udah Natalan minggu lalu Ya kan adik-adik datang kan Gimana, merasakan suka cita kan Menikmati Natal, menikmati kelahirannya Tuhan Yesus Mendapat kado spesial Siapa yang belum mendapat kado Nanti boleh hubungi kalau di Atau Kak Oke Atau kakak-kakak yang lain Tapi yang pasti adik-adik udah terima kado spesial Yaitu lahirnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan adik-adik Tuhan sudah taruh roh kudusnya Amen Haleluya Eh biasanya kan kak libur kak kalau habis Natal No, kita tetap ibadah Kita tetap menikmati suka cita di dalam Tuhan Yesus Adik-adik siap untuk beribadah? Oke Kita akan menaikan pujian kita Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus Karena sepanjang tahun Eh ini udah tanggal 18 ya adik 14 Desember Udah hampir di penghujung tahun 2021 Tuhan Yesus sudah menjaga kita Tuhan Yesus sudah melindungi kita Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kita Waktu kakak ketemu lihat adik-adik Adik-adik sudah semakin besar Udah lama gak ketemu sama kaludi Ketemu sudah besar Tuhan Yesus yang sudah kasih pertolongan dalam kehidupan kita semua Karena itu kita tetap harus bersyukur Karena kebaikan Tuhan Kita mau angkat pujian Terima kasih Tuhan Yesus 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 Katakan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Aleluya 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 Terima kasih Tuhan Aleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ini kan kita mau sama-sama berdoa Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Sampai hampir Akhir tahun 2021 Ini Tuhan Engkau selalu Menyertai kami Engkau selalu memberkati kami Hingga kami masih boleh ada Dengan tubuh yang sehat Dengan tubuh yang kuat Dengan pertumbuhan Perkembangan dan Perlindungan dari Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kami masih boleh ada Sebagai mana kami ada Saat ini Tuhan Kami mau terus Memuji Engkau Kami terus Baik buat hidup kami Terima kasih Tuhan Ampuni segala dosa Kesalahan kami Suci kuduskan kami Untuk kami boleh layak Memuji dan Membesarkan nama-Mu Dan kami juga boleh layak Mendengarkan firman-Mu Terima kasih Tuhan Kami mulai ibadah ini Tuhan Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami yang hidup Haleluya Haleluya Amin Haleluya Nah adik-adik Kita masih dalam suasana Natal Jadi kita tetap memuji Tuhan Dengan satu lagu Natal Selamat-selamat datang Masih ingat lagunya? Oke Kalau gak ingat Kita belajar sama-sama Selamat-selamat datang Amin Yesus Tuhanku Yang kering dari surga ya Tuhanku Sama-sama tetangku di dalam dunia Tuhan jadi sama dengan manusia Salam-salam Adik-adik ibadahnya sendiri Kalau ada mama papa atau adik-adik Atau kakaknya kasih salam Salam-salam Bisa? Haleluya Kita nyanyikan lagu ini Kita lebih girang lagi Selamat-selamat datang Isis Tuhanku Yang ku ring dari surga ya Tuhanku Selamat-selamat datang ku di dalam dunia Tuhan jadi sama dengan manusia Tuhan jadi sama dengan manusia Salam-salam Salam-salam Selamat-selamat datang ku Yesus Tuhanku Yang ku ring dari surga ya rumah Selamat-selamat datang ku di dalam dunia Tuhan jadi sama dengan manusia Tuhan jadi sama dengan manusia Tuhan jadi sama dengan manusia Salam-salam Selamat-selamat datang ku di dalam dunia Tuhan jadi sama dengan manusia Tuhan jadi sama dengan manusia Salam-salam Selamat datang ku singkat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita selalu katakan itu sama Tuhan Terpujilah Tuhan karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita Amin adik-adik Jalan serta Yesus Jalan serta-nya setiap hari Jalan serta Yesus Jalan serta-nya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam buka Jalan serta-nya setiap hari Jalan dalam suka Jalan dalam buka Jalan serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam buka Jalan serta-nya setiap hari Jalan dalam suka Jalan dalam buka Serta Yesus namanya Jalan serta-nya setiap hari Jalan serta-nya setiap hari Jalan serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam buka Jalan serta-nya setiap hari Jalan dalam suka Jalan dalam buka Jalan dalam buka Jalan serta Yesus selamanya Jalan serta Yesus selamanya Jalan serta Yesus selamanya Amin adik-adik Jalan sama Tuhan Yesus Setiap hari Setiap saat Setiap detik dalam hidup Adik-adik Ijinkan Tuhan Selalu menyertai Kehidupan adik-adik Seperti tema Natal kita Immanuel Tuhan Yesus Menyertai kita Amin Haleluya Kita siapkan hati kita Dengan firman Tuhan Karena firman Tuhan itu Yang Tuhan taruh dalam hati kita Roh kudus Yang firman Tuhan Kita taruh dalam hati kita Menyertai setiap Langkah Kehidupan kita Haleluya Siapkan hati kita Kita mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan Tidak berubah Dahulu Dahulu Sekarang Selama Malam Tidak berubah Firman Tuhan Firman Tuhan Amin Penolong hidupku Tidak berubah 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 Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firmanmu Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya Kita siapkan hati kita Kita mau berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk pimpinanmu Kau boleh bersuka cita memuji membesarkan namamu Ini saatnya Tuhan Kau nyatakan isi hatimu buat kami Kau nyatakan firmanmu Ajar kami Nyatakan Tuhan Yesus Kebenaranmu buat kami Dan biarlah kiranya kami buka hati kami Lebar-lebar Tuhan Untuk ditaburi oleh kebenaran firmanmu Segala kuasa yang mencoba mengganggu kami Mengganggu konsentrasi kami Segala perbuatan si iblis yang mencoba Mengintimidasi kami Tuhan Kau patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Bila hanya roh kudusmu Dan firmanmu yang memenuhi hati kami Terima kasih kau pakai kakak kami Yang menyampaikan firmanmu Dengan urapan dari tempat maha tinggi Terima kasih Tuhan Kami siap diberkati Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus selamat kami Haleluya Amin Selamat sore ade-ade Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kauki Sekarang adalah Boleh dibilang Ibadah online yang terakhir Wah sedih dong Enggak kak aku seneng Gak ada ibadah Oh jangan Ini dengerin firman Tuhan ya ade-ade Kira-kira kita cuma dua minggu Tapi kalau Ade-ade Gak ada Sekolah minggu Kita tayangkan di Youtube Ade-ade bisa lihat di Ibadah umum ya Nah Kauki Mau Cerita tentang Ada seorang yang mencari-cari Wah siapakah itu Pasti Tuhan Yesus Betul Pasti Tuhan Yesus Sebelumnya Kauki mau tanya dulu Adek-ade pernah kehilangan gak? Oh pernah kak Hilang apa kalau di sekolah? Yow Hilang pulpit Hilang pinsilnya Hilang pengapusnya Atau lupa taruh Buku PRI dimana Atau diumpetin sama temen Sama temen-temen kalian Kan pernah kan Kauki pernah Nah Kauki juga pernah Hilang Kaukinya hilang Kaukinya hilang Dimana Waktu itu di mall Atau di pasar Kauki masih kecil Kauki cari-cari Mamanya Kauki Waduh Aku hilang Aduh dimana nih Aduh Aduh gimana tuh perasanya ya ade-ade Pasti takut Sedih Gemeteran Teriak Pasti mau nangis ya Kauki juga pernah rasakan itu Adek-ade Nah Kauki mau cerita Tentang Tuhan Yesus Pasti cerita Kauki selalu cerita Tentang Tuhan Yesus Cerita tentang Tuhan Yesus Diambil contoh nih Di Alkitab Ada Seratus domba yang hilang Tentang seratus domba Satu yang hilang Bukan seratus domba yang hilang ya Satu Ada seratus domba Satu yang hilang Nah Kauki mau cerita Kalian dengerin ya Yang hilang-hilang nih Yang hilang-hilang Dengerin Dengerin nih Kalau hilang lagi nih Caranya gimana Ini nemuinnya ya Gitu kan Nah Kauki mau cerita Tentang Perumpamaan Tentang domba yang hilang Nah Matius 18 Ayat 12 Perumpamaan tentang domba yang hilang Ayat 12 ya adek-adek Matius 18 Ayat 12 Bagaimana pendapatmu Jika seorang mempunyai Seratus ekor domba Dan seekor diantaranya sesesat Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan Dan pergi mencari yang sesat itu Dan aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya Lebih besar kegembiranya atas yang seekor itu Daripada yang ke 99 ekor yang tidak sesat Ayat 14 Demikian juga bapamu yang di surga Tidak menghendaki Supaya seorang pun dari anak-anak ini Hilang Nah adek-adek Ini perumpamaan tentang Ada seorang gembala Di padang Apa Di padang rumput Kan kalau gembala domba Atau kambing domba ya Disini terus domba Dia gembalain kalau pagi Ini koki cerita ya Kalau pagi Itu Dia harus Keluarin dombanya Diitung dulu Kalau mau keluar Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai ada seratus domba Begitupun Kalau pas Pulangnya Pulangnya Kalau keluarnya Seratus Harusnya Pulang ke rumahnya Berarti seratus Seratus dong Iya gak Itung lagi Hitung Domba Satu Dua Tiga Empat Lima Hitung sama seratus Sembilan tujuh Sembilan lapan Sembilan sembilan Seratus Nah si do Si gembala itu Dihitung lagi Sembilan lapan Sembilan sembilan Serat Gak ada Gak ada Gak ada Ilang Ilang Diulangi lagi Dihitung lagi Dombanya Udah pada Pada Hitungan ke Sembilan lima Ah Ada 95 nih Sembilan lima Sembilan enam Sembilan tujuh Sembilan lapan Sembilan sembilan Serat Ah Salah hitung Salah hitung Salah hitung Hitung lagi dari awal Satu Dua Tiga Empat Lima Nama Tujuh Sembilan lapan Sembilan sembilan Serat Hilang satu Adik adik Waduh Hilang satu Gimana rasanya Seperti tadi Kauki cerita Di awal Kauki pernah kehilangan Pulpen Pernah kehilangan Penghapus Pernah kehilangan Buku Pernah kehilangan Catatan Di sekolah Tugas sekolah Pernah hilang juga Pernah kehilangan Uang Pernah kehilangan Mainan Enak gak Pernah hilang Di pasar Atau di mal Adik adik pernah Nggak hilang Dulu Ada pameran PRJ Sering anak hilang Nah Kauki pernah hilang Di situ juga Hilang Gimana perasanya Adik adik Ya sedih Nangis Begitu juga Dengan domba Ini contohnya domba Domba itu Akhirnya ditemukan Dimana Di lain Tempat Nah Si penggembala Masukkan dulu nih Yang 99 Ini ke Kandangnya Udah kamu masuk dulu Aku cari Dia cari lagi Mana nih Yang satu ini Yang satu Dia cari sampai Ke lembah Oh tadi saya lewat sini nih Oh akhirnya Ada bunyi Mbe 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 Dia ditemukan Di semak Semak Kalau di Lukas Dia ditemukan Di semak Semak Waduh Udah compang Camping Adik adik Udah Kena Apa namanya Duri Kan di semak Semak Ada duri ya Beset Beset Gitu ya Waduh Akhirnya Seneng Gembalan Wore Dapet Biasanya Kalau udah gitu Digendong Di atas Punggungnya Begini Wah Seneng Dapet Si Si domba Mbe Mbe Thank you Thank you Nah gitu adik adik Nah Koki Kasih tau adik 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 pernah kehilangan Apa yang dilakukan Sama Koki Atau Apa yang dilakukan Oleh sama adik adik Ayo Kalau kehilangan Atau adik adik yang hilang Apa yang dilakukan Nangis Ya pasti Sedih Ya pasti Kesel Ya kesel Gemeteran Galau Jadinya Wah Pikirannya jadi Susah Susah Salah Semua serba salah Nah Koncinya adalah Gembala itu Contoh Contoh Bicara Dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terus Mencari adik adik Kemana ya Kemaren Kok gak Ikut Ibadah Online Ngata Kemana ya adik adik Kok gak berdoa Kemana ya adik adik Kok gak baca Kitab Cari Tuhan Yesus cari terus adik adik Sampai dapet Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sedih gak Kalau adik adik Gak baca Kitab Kalau gak berdoa Bicara sama dia Sedih juga Tapi Tuhan Yesus Gak Gak ada hilang akal Buktinya Koki bicara Begini Dia tetap Mencari adik adik Untuk apa Untuk digendong Masuk ke dalam Kerajaan surga Karena di ayat 14 Tidak ada seorang pun Yang akan apa Dibiarkan Hilang oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus tetap cari Tangan Tuhan Yesus tetap terbuka Meskipun adik adik udah males-malesan Males-malesan berdoa Baca kitab Jadi tangan tetap terbuka Oleh sebab itu Balik ke Tuhan Yesus Berdoa Sama Tuhan Yesus Terseru Panggil Tuhan Yesus Kan kemana Koki udah ajar Gimana sih Kau udah ngomong aja Sama Tuhan Yesus Kayak temen Gimana sih Kau orang gak keliatan Ya ketemu lah Ya ketemuan lah Ngomong sama Tuhan Yesus Gitu Ya Atau ketemuan Kau berdoa sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau Ya pasti Tuhan Yesus mau Kan Tuhan Yesus bukan Bayang-bayang Bukan cerita fiksi Bukan Yang di internet itu Bukan Main PUBGFF Gitu ML Mobile Legends itu kan fiksi Tapi Tuhan Yesus itu nyata Dia bisa diajak ketemu Orang dia yang pencipta langit dan bunga ini Tapi dia kan bukan penciptanya Mobile Legends Kak Memang bukan Tapi hikmatnya dari siapa Dari Tuhan Yesus lah semuanya Gitu adik-adik Ya Tuhan Yesus tetap mencari adik-adik Dimanapun adik-adik berada Selagi adik-adik masih bisa Ah Lapas Tuhan Yesus tetap mencari adik-adik Jangan 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 Cuman Pas kehilangan Baru ingat Tuhan Yesus Ya Waktu aku hilang Dari mama aku di pasar Koki Langsung berada Tuhan Yesus tolong Aku mau ketemu mama aku Dan Tuhan Yesus Dia Jampang kan Tuhan Yesus Aku lagi sakit Dalam nama Yesus Semu Aku juga gitu Tapi Adik-adik Ada yang lebih lagi Tuhan Yesus mau bicara sama kamu Di rumah kamu Kapan Saat ini juga Dia mau bicara Buka hati adik-adik Artinya apa Ya Aku mau ketemu Tuhan Yesus Oh serem kan Enggak Tuhan Yesus memang setan Bukan Tuhan Yesus Kalau kamu ketemu Tuhan Yesus Ada suka cita Ada berkata Berkat melimpah Ada kegirangan Ada gembira Gitu Ada mujizat terjadi Ada kasih karunia Ada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Ngerti gak Eh Apa ya Aku tanggungnya ngertinya seneng aja Oh yaudah yaudah Ngertinya suka cita Kalau ketemu Tuhan Yesus Mau ketemu Tuhan Yesus Dia sedang mencari adik-adik Ya Seperti domba yang hilang Mungkin dombanya bandar Dibilangin ke kiri Dia malah ke kanan Dibilangin ke kanan Dia malah ke kiri Dibilangin berdoa Dia gak berdoa Dibilangin nyanyi Dengan nyanyi Tapi Tuhan Yesus tetap cari Adik-adik Siapapun yang mendengar video ini Dia tetap mencari Kamu Tuhan sedang mencari Kamu Biarkan dirinya adik-adik Diketemuin Sama Tuhan Yesus Buka hati Suara hatinya adik-adik Teriak ke Tuhan Yesus Kayak si Domba Mbe Mbe Kasih tanda ke Tuhan Yesus Ya Tuhan Saya mau Ya gitu ya Nah adik-adik Di akhir cerita ini Kita bilang ya Sama Tuhan Ya Tuhan Ikut Kauki ya Ya Tuhan Saya mau Ketemu Dengan Engkau Sekali lagi ya Ya Tuhan Saya mau Ketemu Dengan Yesus Sekali lagi ya Ya Tuhan Yesus Saya mau Ketemu Dengan Tuhan Yesus Gitu Oke adik-adik Sampai disini Kiranya Firman Tuhan ini Memberkati adik-adik Di akhir Di akhir tahun ini Sampai adik-adik Melangkah di tahun 2022 Oke Tuhan Yesus Berkati Selamat Natal Dan Selamat Tahun baru Ketemu lagi Nanti tahun depan Sama kakak-kakak yang lain Dan kita Bergembira Bergembira Dalam Hadiratnya Tuhan lagi Kita berdoa Supaya Pandemi Ini Di Kalau keluar Sehingga kita bisa offline Dan juga Temu Oke adik-adik Mantap ya Tuhan Yesus Memberkati Oke Kita berdoa Bapak kami dalam surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ya kami mau Bertemu dengan Engkau Setiap hari ya Tuhan Bicara Dengan Engkau Ngobrol Dengan Engkau Karena Engkau Tuhan yang Ajaib Tuhan yang Sanggup Tuhan yang Memberi hati kami Sukacita Yang memberikan kami Mujijat Kasih dan kuasa Terima kasih Tuhan Yesus Di akhir tahun ini Biarlah Kasih kuasa Kasih karuniamu Boleh terjadi Dalam kehidupan kami Juga kepada Anak-anak Dan Orang tuanya Ya Tuhan Berkat melimpang Boleh turun Penjagaan dari Tuhan Yesus Boleh turun Penghiburan dari Rok Kudus Pengubahan Pengertian lagi Disucikan dengan Firman Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamatkan Haleluya Haleluya Katakan haleluya Haleluya Amin Dadah Dadah Tuhan Yesus Berkati ya Dadah Bye Bye Hadik-hadik Gimana Udah diberkatikan oleh Firman Tuhan Tuhan Yesus Tidak pernah tinggalkan kita Bahkan kalau adik-adik Lupa berdoa Adik-adik Lupa baca Akita Tuhan Yesus Cari loh Tuhan mau Bukan karena Tuhan Jahat Tapi Tuhan mau Lebih dekat dengan kita Tuhan mau Lebih Adik-adik bisa merasakan Lebih lagi Tentang kasih Dan kuasanya Tuhan Yesus Makanya adik-adik Yang lupa berdoa Jangan lupa baca Akita Ya Haleluya Sebelum kita tutup Ibadah kita Ada pengumuman Nah adik-adik Ini Minggu terakhir Tanggal 18 Desember Kita Kita udah natal Sekolah minggu Minggu lalu Tanggal 11 Desember Hari ini adalah Ibadah online Terakhir kita Dan Kita akan ketemu lagi Tahun depan Di Januari Tanggal 8 Di ibadah online juga Mungkin Zoom Atau Youtube Kita akan lihat nanti ya Nah adik-adik Tapi bukan artinya Adik-adik di rumah Nggak ibadah Nggak gitu Adik-adik ikut Ibadah umum Kita ada online juga Kalau mungkin Mama papanya ke gereja Tapi kakak-kakak Tidak menyerahkan Adik-adik untuk ikut Ke gereja Tetap buka Adik-adik bisa ikut Di online-nya Ibadah umum Ibadah natal Ibadah malam tahun baru Ibadah tahun baru Adik-adik tetap ikut ya Adik-adik tetap dengar Firman Tuhan Adik-adik tetap isi firman Tuhan Dalam hatinya Adik-adik Adik-adik tetap beribadah Dan memuji membesarkan Nama Tuhan Oke Adik-adik Kita akan tutup ibadah kita Pada hari ini Kita mau naikkan ucapan syukur kita Terima kasih Tuhan Ku bersyukur padamu Tuhan Ku bersyukur padamu Tuhan 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 sebab kasih setiamu Di dalam hidupku Padu kamu besar bagiku Di setiap langkahku Ku memuji-kanu Ku memuji-kanu Ku memuji-kanu Terima kasih Tuhan Yesus di akhir ibadah kami, ibadah anak online terakhir di tahun 2021 Tuhan Kami mengucap syukur kami sudah lihat, kami sudah rasakan Tuhan Yesus kasih dan penyertaanmu kuasa dan perlindunganmu Tuhan Atas kehidupan kami, setiap guru-guru maupun setiap adik-adik sekolah minggu, juga setiap orang tua dan setiap orang yang menyaksikan dan turut bergabung dalam ibadah kami Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus dan biarlah kiranya kami rindu Tuhan penyertaanmu terus berlaku atas kehidupan kami Karena engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang sama dulu sekarang dan selama-lamanya Dan engkau juga Tuhan yang akan menyertai kami di tahun 2022 Tuhan Kiranya Tuhan kerinduan kami, tahun 2022 Tuhan Yesus semua pandemi ini boleh berakhir Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Supaya kami boleh kembali beribadah dengan normal, kembali Tuhan Itu kerinduan kami, tapi bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, biarlahnya kehendak dan rencanamu yang jadi Apapun Tuhan yang boleh terjadi atas kehidupan kami, kami hanya rindu Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami Pimpinan pertolonganmu dan roh hudusmu, firmanmu, biar itu saja yang selalu menguasai hati dan kehidupan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya engkau Tuhan Allah yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tutup ibadah kami, kami tutup juga tahun 2021 ini Tuhan Dengan segala ucapan syukur kami, ayo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami hidup, haleluya Amin Haleluya adik-adik, selamat nata, selamat tahun baru, sampai jumpa tahun 2022 Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus